Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 21 September 2023 Berita utama target berat Gerindra Sulsel Partai Gerindra Sulawesi Selatan yang diketuai oleh Andi Iwan Darmawan Aras punya target menang dalam pemilu 2024 Partai Gerindra berambisi meraih kursi Ketua Parlemen Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan Target capaian kursi ditingkatkan olehnya Ketua Gerindra Sulsel berharap soliditas antarkadar menjadi harga mati untuk dilakukan dalam pemenangan 2024 mendatang Berita selanjutnya, Pluim Yuran Absen PSM Makassar akan bertanding melawan Haipong dalam laga matchday ke satu grup H-Piala AFC hari ini Namun sejumlah pemain andalan termasuk Wiljan Pluim dan Yuran Fernandes dipastikan absen Berita terakhir, tolak arahan atas, jangan berfoto bersama politisi Komisi Aparatur Sipil Negara ancang-ancang mengincar aparatur sipil negara yang ditengkai tidak netral pada pemilu 2024 Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharudin juga menyampaikan tidak akan segan-segan mengambil langkah tegas apabila menemukan ASN atau penjabat Sulsel yang tidak menjunjung netralitas Demikian headline news hari ini, untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas